Dua posisi atau gaya klasik Tapi sudah dimodifikasi Sehingga posisi ini akan memberikan Al-Ladzah, Keenakan, Wannikmah dan Kenikmatan Lirajuli bagi suami Walilmarati dan bagi istrinya Kemudian selebihnya Muncratnya ini betul-betul lebih enak seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Wabil khusus para viewers, para subscribers Dan pemerhati kajian di channel Ma'ad At-Tamimi Pada kesempatan kali ini Kita akan mengkaji kajian seputar gaya atau posisi Yang mana posisi ini sebenarnya klasik Tapi ada sedikit perubahan, sedikit modifikasi Seperti apa itu? Mari kita simak kajiannya Dan mohon amalkan ilmu ini bersama pasangan yang halal Bismillahirrahmanirrahim Al-awwal posisi atau gaya yang pertama Al-Wat'u Taklidi Posisi klasik Ma'adhammir rukabataini ila sadri Sambil lalu menyatukan kedua lutut Disatukan ila sadri ke dada istri Untuk mempraktikkan posisi ini Keberadaan istri mustalqiyah terlentang Ala zahriha di atas punggungnya Wa taldumu dan istri menyatukan rukabataiha pada kedua lututnya Ila sadriha disatukan pada dadanya Setelah terlentang Kedua lutut diangkat dan disatukan Wa yakunu zawju mustalqiyah fauqaha Kemudian keberadaan suami mustalqiyah Ia terlentang Terlentang yang dimaksud adalah Menindiknya berhadapan fauqaha di atas istri Thumma yuliju Kemudian memasukkan azawju sang suami Al-mahbala pada apemnya istri Al-farj Fayatimu lalu terrealisasi Al-jima'u perjima'an Fahadhal wat'u Posisi ini Lahu mizat Yang memiliki beberapa keistimewaan Apa keistimewaannya Karena sebenarnya gaya ini Posisi ini adalah posisi klasik Cuma disitu ada ta'adil Ada modifikasi Ada perubahan Yaitu menempelkan kedua lututnya Pada dadanya Modifikasi yang sederhana ini Memiliki keistimewaan Ila ziyadati mut'atil rajuli Pada peningkatan Nikmatnya Enaknya suami Li anna huyakun mut'ahakiman Karena keberadaan suami Mut'ahakiman adalah sosok yang mengontrol ritmanya Al-jima' Fi kudratihi Dimana ia mampu Aladdukuli untuk memasuki Untuk melakukan penusukan atau pemompaan Li abadi nuktatin Pada paling jauhnya titik Pada titik terjauh Dakhil al-mahbali Di dalam apemnya istri Misfeh Wa aidhan dan lagi Yastati'u menjadikan mampu Al-wusulu Sampainya istri Lin nishwati Pada kebahagiaannya Al-jima' Kebahagiaannya Al-jima' Ini Keluar enak Keluar yang enak-enak Dari apemnya Bisyaklin afdala Dengan bentuk yang lebih utama Jadi Gaya atau posisi Al-jima' Yang kita kaji Yang pertama tadi Sebenarnya Gaya klasik Tapi sudah ada modifikasi Wathani yang kedua Wathudduji Adalah posisi duji Awad ayyah khalfiyah Atau posisi belakang Cuma disitu ada perubahan Bistighda milwisadeti Dengan menggunakan bantal Jadi di modif ada bantalnya Tastalki terlentang Azawjetu Sang istri Ala wajhiha Di atas wajahnya Berarti posisi ini Sebenarnya istri telungkup Setelah telungkup Telungkupnya itu Kayak sujud Wathudduji Dan istri meletakkan Tahta botniha Di bawah perutnya Wisadetan bantal Jadi perutnya itu Diganjal dengan bantal Litarfa'aha ila a'la Qalilan Agar bantal itu Sedikit mengangkat Tubuhnya istri Sedikit ke atas Wayetimmu aljima'u Wayetimmu teralisasi Aljima'u Aljima' Berjima'an Minal khalfi Dari belakang Bihaithu yudhqilu Sekiranya memasukkan Azawju sang suami Al-Utwadzakariya Pada alat kejantanannya Atau terongnya Filmah beli ke dalam Al-Mahbal Apemnya istri Misfi Wayasilu Dan suami sampai A'i bi'idhkali Al-Dhakar Dengan memasukkan Terongnya Ila'aba'a dinuktatin Pada titik yang paling jauh Mungkinatin yang memungkinkan Filmah beli Di dalam apem istrinya Fatah zidhu Lalu kemudian akan meningkat Mut'atul rajuli Kenikmatan suaminya Wayasy'uru Dan merasakan Azawju sang suami Bi'anna'udwadzakari Bahwasannya alat kejantanannya Akhbar Lebih besar Jadi ia merasa Kalau terongnya itu Lebih besar Kok bisa Likudratihi Karena suami mampu Alat duhuli Untuk memasukinya Memompakannya Akhbaro Lebih banyak Artinya Ia merasa Kalau terongnya Lebih besar Karena ia mampu Untuk lebih Bisa memasukkan Secara maksimal Lebih bisa Memasukkan Secara total Seperti itu Wahadzani Adapun Dua ini Dua posisi ini Filhaqi Dalam kenyataannya Taklidiyani Keduanya adalah Posisi klasik Ila'ana Hanya saja Dalam posisi itu Ta'adilan Terdapat perubahan Besiton yang sederhana Lijalil mut'ati Agar menjadikan Kenikmatan Filjimai Dalam melakukan Aljima' Ma'azawji Bersama sang suami Awizawjati Atau bersama isteri Aladzani Lebih lezat Lebih ni'mat Lebih enak Fayambagi Maka seyukiyanya Lijalji Bagi sang suami Awizawjati Atau isteri Ayastahdimahuma Agar menggunakan Keduanya Tajudidan Sebagai bentuk Pembaharuan Fi'ala Qotihima Dalam hubungan Mereka berdua Aljinsiyah Yang bersifat Jinsiyah Seksual Seperti itu Faham ya Mohon tetap Berfikiran positif Tidak usaha Negatif thinking Amalkan ilmu ini Bersama pasangan Yang halal Amin Ya Rabbal A'lamin